Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Caam Ujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam hidungan Allah SWT Dijauhkan dari segala mana bahaya Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan Dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah SWT Sehingga kita dapat menikmati Ini mati yang Allah berikan kepada kita Terutama nikmat iman dan islam di dalam dada kita Hari kedua puasa guys Alhamdulillah kita diberikan Kemampuan oleh Allah SWT Diberikan kesempatan oleh Allah SWT Sehingga kita bisa melaksanakan Ibadah puasa ini semoga amal ibadah kita Puasa kita diterima oleh Allah SWT amin amin ya rabbal alamin Baik kali ini kita akan Mengaji bersama Seorang usaha yang ada di Malaysia Guys ya Jadi disini Babnya ataupun temanya adalah Tiga dosa sebab mayat dibelit ular Dalam kubur Nah untuk diberikan semoga kita dijawabkan Dan mari kita ketahui guys ya Apa sebabnya Dosa apa yang diperbuat Sehingga dililit ular Ketika berada di dalam kubur Oke tawa berlama-lama Langsung kita simak videonya Oke let's go Satu kali peristiwa Bila let's go bergeruk dalam kain kapal dalam kain kapal mayat ni geruk lukuk-luk gedang lukuk gedang lukuk gedang lukuk geruk bila geruk orang ramah nak semayang mayat ni terkejut tak jadi semayang jangan-jangan hidup lagi korang mayat bergeruk pelik ni tak ada penuh berlaku ni bergeruk ni lalu orang ramah pun oleh kanan apa bergeruk dalam kain kapal pakat buku kain kapal nak lihat apa benda yang ada di dalam menyebabkan apa bergeruk bergelulung 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 dalam kain kapal rupa-rupa bila dibuka seekor ular yang amat besar dalam kain kapal mari mana ular nah ini menunjuk ular ini ular jadi bukan ular mari dalam lubang mari dalam semuk dalam buku kayu ular ya Allah jadi khuh untuk menyeksa orang yang mati jadi bila buka kain kapal tadi kelihatan seekor ular yang besar sedang membelik belik 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 mayat dia menghisap darah mayat orang ramah ni apa lagi masing-masing mencari peralatan kayu ke apa kekala kita untuk membunuh ular tadi nak bunuh ular yang membelik mayat yang menghisap darah mayat orang ramah tak tahu ular ini bagaimana bila cuba orang ramah ini nak bunuh ular tadi dengan izin Allah ta'ala ular itu cakap ular itu kata bila orang kat sesuatu untuk membunuh lalu ular itu kata la ilaha illallah muhammadun rasulullah ular itu mengucap syahadah lalu ular itu kata pada orang ramai yang cuba nak bunuh ni lima taktul lulani hei manusia mu nak bunuh aku kenapa yang kamu sekalian nak bunuh aku ni kenapa ular itu kata aku tidak buat salah aku tidak buat dosa dengan kamu sekalian kenapa kamu nak bunuh aku lalu ular itu kata sesungguhnya aku mari aku datang dalam kain kapal ni Allah ta'ala yang suruh aku in Allah ta'ala suruh aku suruh supaya aku sekso supaya aku sekso aku azak ke mayat ni ni Allah ta'ala lalu lalu bila ular ni boleh cakap maka para sobak orang ramai ni tanya ular dia boleh cakap baik tanya kalau adik kakak jepang jalan boleh cakap tak saya tanya kemari mana asal mana ni baga pelik kau cabut lari tanya lah dulu ular sekot kau kena jin kau kau jadi orang ramai bertanya apa dosa si maki ini apa kesalahan yang Allah ta'ala hantar supaya mayat ni diazab apa dosa apa salah maka jawab ular pada orang ramai yang bertanya ini salah sukhotoyah ada tiga tiga kesalahan dia semasa dia hidup nah apa benda tiga ni kita takut kita bunyi tiga jah 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 pun penat jadi tiga kera tu yang pertama ni kesalahan dia dia pertama yang terjawab yang pertama dia dengar orang azan di surau di masjid tapi dia tak pernah hadir pergi solat jemuh tak pernah pergi semaya jemuh walah dia dud rumah dia dia dengar orang azan maka kalau zaman nabi ni kalau kita dud rumah dengar orang azan mana rumah kita dekat dengan masjid zaman nabi mana ada pakar pembesar suara macam sekarang kalau zaman sekarang ni pakar mikrofon ni duduk di keng askar boleh jadi dengar lagi silap silap pasal suara ni zaman nabi ni zaman sobat duduk di rumah dengar orang azan atas surau mana rumah kita dekat surau dalam keadaan dekat takde huzur tak pergi yugur al-akulah kata izah sami al-azan dia dengar orang azan surau kat masjid la yaji ul-jama'ah dia tak nanti bayang ni kita ni lorak kaduh nak pergi juga semaja jangan tak pergi langsung kalau kita tak suka tak suka aku majik hari majik lain majik banyak sorang banyak mula tak baik yang yang kedua dia tak pernah bayar zakat si mati ni masa dia hidup dia ni antara orang yang cukup syarat yang mewajibkan bayar zakat cukup sebab yang mewajibkan bayar zakat tapi dia tak bayar zakat dia wassahaya nak bayar zakat jadi dua wassal isu yang ketiga yang yang ketiga kesalahan masa dia hidup dia tak pernah dengar tutup guru ulama mengajar dia tak pernah dengar jadi tak mati jadi bila tak dengar orang mengajar ni kita tak tahu dah so pala tak tahu halal yang kita wassana jemaah wassana amal nak gotu nak gani ni karena kita dengar ulama ulama jadi tiga kesalahan yang pertama dia tak nak ada jemaah pula tak kata dia tak semaya boleh jadi dia semaya di rumah kita tak nak tuduh kalau orang tak marih tak marih dia tak ada nampok muka jangan walaupun kita tak nampok muka di masjid pun boleh jadi dia semaya di rumah tak boleh nak tuduh tak boleh nak tuduh sebenarnya macam ular dia kata dia dengar orang azan tapi tak pernah pergi jemaah Allah khurabi dia dia jemaah jemaah ni atas orang minat dia orang tak minat dia kata 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 yang kata sepat tu ni akibat dia tak dengar mengajar kalau dia dengar orang mengajar untuk lebar untuk guru untuk ustaz teriman untuk bila tersyuk duk baca hadis berlaku semaya jemaah ni lebih baik daripada semaya seorang 27 kali ganda semua dia tahu jadi dia tuluk saya di umur sama sama para kak juga kita dengar punca pada terima dia diwasa supah mana nak sama kalau pakai supah gitu berat dia tak mengaji dia dengar supah saja saya di umur para kak juga itu tengok bila jahir dia tak tahu dia siapa supah Allah 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 Salli Allah Salli Muhammad dan itulah tadi yang disampaikan oleh Ustaz Halim tadi Masya Allah kita dapat tahu 3 dosa sebab mayat dibeli ular yang pertama tidak salat berjemaah di Mesir atau Surau tidak pernah membayar zakat tidak mahu mempelajari ilmu agama akhirat Ya Allah semoga kita termasuk orang-orang yang dijaga selalu oleh Allah SWT untuk senantiasa melakukan kebaikan kebaikan ya teman-teman disini ada juga yang komentar guys Allahu Akbar bagaimana penghujung hayat kita semoga kita selamat dunia dan akhirat kita dalam kehidupan ini kadang banyak bodaan banyak cobaan banyak apa hal-hal yang membuat kita itu macam terlupa sebab memang tujuan hidup kita itu akhirat sebab tujuan kita itu akhirat dan dilalaikan oleh kehidupan-kehidupan dunia dan setan sudah bersumpah berjanji juga kepada Allah untuk senantiasa menggoda anak Adam agar supaya anak Adam ini ikut ke dalam nerakanya Allah SWT ikut kepada siksanya Allah SWT maka daripada itu teman-teman sekalian kenapa kita disarankan diajurkan untuk dekat dengan para ulama supaya hati kita itu lembut supaya hati kita tidak keras supaya hati kita itu ketika dinasihati kita mendapatkan nasihat itu dengan lapang dada seperti itu teman-teman sekalian dan Alhamdulillah semoga video ini bermanfaat untuk kita semua di bulan puasa ini kita belajar lagi kita mendidih hati kita melatih hati kita kembali untuk dekat lagi kepada Allah SWT dan Alhamdulillah di puasa ini di Ramadan awal ini ramai sekali masjid-masjid dengan orang salat berjumlah di sana Alhamdulillah dan saya yakin juga buat teman-teman semua yang belum membayar zakat usahakan ada zakat-zakat yang sudah masuk kepada nisab keluarkan seperti itu agar kita terselamatkan daripada siksa Allah SWT dan yang terakhir adalah kita menuntut ilmu kita mendengarkan percakapan-percakapan ulama kita mendengarkan penjelasan-penjelasan ulama dan ingat jangan pernah mencari ilmu tanpa ada guru karena guru yang sesuai sanatnya kepada Rasulullah SAW akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita oke itu dulu videonya terima kasih datang selamat menunggu video ini sampai selesai semoga bermanfaat selamat menaikan ibadah puasa buat teman-teman semua dan semoga kita juga sampai nanti di hari rakyatul fitri terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati